Laut menyelimuti lebih dari 70 persen permukaan bumi. Kedalaman rata-ratanya mencapai 8 kali tinggi gedung Empire State dan isinya belum terjama sampai 5 persen. Danau dan sungai juga bisa dijumpai di dasar laut lho. Airnya lebih pekat dari area sekitarnya sehingga kelihatan banget bedanya. Koral yang berada di perairan dangkal bisa terpapar sinar matahari. Kemudian menghancurkan alga yang menempel di sekitarnya. Nah, agar kelangsungan hidup alga tetap terjaga, koral akan menghasilkan protein untuk melindunginya dari sengatan matahari. Cie, baik hati dan tidak sombong. Sebagian besar lautan memang belum terjama, tapi yang jelas airnya mengandung sekitar 20 juta ton emas. Jumlah segitu terbilang sedikit sih, jadi kurang menguntungkan juga kalau mau kita tambang. Tapi kalau semua emas itu kita bagi rata, seluruh populasi di bumi akan mendapat sekitar 4,1 kilogram. Emas ya, bukan sebongkah upil. Wah, ternyata hiu juga punya tempat kongkol lho. Pada tahun 2002, para peneliti telah menemukan kawasan di samudera pasifik yang diberi nama White Shark Coffee. Saat musim dingin, banyak hiu putih besar akan berdatangan ke tempat ini. Mungkin sambil gibah dan ngolok-ngolok manusia yang ketakutan setengah mati tiap kali melihatnya. Kemudian saat cuacanya mulai hangat, kawanan hiu ini akan kembali ke dekat pesisir untuk menakut-takuti kita. Kalau kamu berencana datang ke kafe ini, boleh juga tuh nyobain menu andalanya, kopi susu hiu. Bagian terluas dari samudera pasifik membentang dari Indonesia sampai Kolombia sejauh 19.791 kilometer atau lebih dari 5 kali diameter bulan. Lautan memang dingin, terutama bagian terdalamnya, dan suhunya cuma sampai 4,4 derajat Celcius. Tapi nggak selalu begitu kok. Buktinya, suhu air yang keluar dari ventilasi hidrotermal di dasar laut bisa mencapai 399 derajat Celcius. Otak manusia memang paling unik ya, karena bisa mengecil. Saat kita menua, ukuran otak akan terus menyusut. Hal ini bisa dipicu oleh kesepian dan kebiasaan mengucilkan diri. Padahal, hewan seperti monyet dan simpanse nggak mengalami masalah ini lho. Mungkin karena kita keseringan nonton sinetron? Nggak tahu juga sih. Meski nggak mempengaruhi penglihatan kita, gendang telinga kita akan bergetar saat kita menggerakkan mata. Sepanjang usia rata-rata manusia, jantung kita berdetak sebanyak lebih dari 2,5 miliar kali. Percaya aja lah, aku kan udah ngitung sendiri pake sempua. Hidung kita bisa membedakan lebih dari 1 triliun bau. Dan, bibir kita 100 kali lebih peka dari ujung jemari kita. Dua anggota badan yang terus menerus tumbuh, yaitu hidung dan telinga. Kecua termasuk serangga yang tahan banting, karena bisa bertahan hidup di lingkungan yang berat. Bahkan, hewan ini telah ada sejak dinosaurus mendominasi bumi. Ratu rayap justru lebih ampuh lagi, karena masa hidupnya bisa sampai 50 tahun. Umur terlama di seantero kelas insekta. Padahal, rayap biasa cuma hidup selama 1-2 tahun. Bahan yang tersimpan di punduk untah bukanlah air, tapi lemak. Air tersimpan di dalam aliran darah. Lebah bisa terbang sampai ketinggian 8.991 meter. Bahkan, lebih tinggi dari puncak Everest, gunung tertinggi di dunia. Ternyata, kumkang lebih jago menahan nafas dari lumba-lumba lho. Dengan memperlambat detak jantungnya, ia bisa menahan nafas sampai selama 40 menit. Sedangkan, lumba-lumba perlu muncul ke permukaan laut tiap 10 menit untuk mengambil nafas. Para ilmuwan memperkirakan, gunung berapi di bulan pernah aktif sekitar 100 juta tahun yang lalu saat dinosaurus masih mendominasi permukaan bumi. Kamu pernah lihat semangka mini seukuran anggur belum? Namanya chuka melon, atau disebut juga sebagai melon tikus. Sebetulnya sih, bentuknya mirip semangka, tapi rasanya ada asem-asemnya juga, mirip jeruk. Selain melon tikus, ada juga tikus kangguru. Hewan ini nggak perlu minum air, karena hidupnya di gurun pasir Nevada yang kering. Untuk beradaptasi dengan tempat hidupnya, ia cuma mengasup air yang terkandung di biji-bijian sebagai makanannya. Biaya parkir di tempat tinggalmu kemahalan ya? Hmm, lebih mahal dari Hong Kong? Eh, jangan salah. Biaya parkir di sana memang mahal banget. Untuk parkir di area seluas 12,54 meter persegi di depan gedung The Center saja, pemilik mobil harus membayar 14,2 miliar rupiah. Hah? Mending naik kendaraan umum aja lah. Masih yang mahal-mahal nih? Kamu mau icip hotdog termahal di dunia? Harganya nggak kaleng-kaleng lho, hampir 2,4 juta rupiah. Kalau mau icip, datang langsung aja ke Seattle, Washington. Aku sih sayang sama duitnya, tapi agak penasaran juga ya sama rasanya. Seorang barista asal Australia berhasil memecahkan rekor dunia dengan membuat cappuccino terbanyak selama 1 jam. Totalnya 420 cup. Wiji, mantap! Kamu bisa mengecap rasa bawang putih cuma dengan menaruhnya di telapak kaki. Gosokkan sesiung bawang putih di telapak kakimu, lalu biarkan beberapa saat bahan kimia yang menimbulkan bau unik ini bisa diserap melalui kulit, meskipun bawangnya nggak kamu masukkan ke dalam mulut. Nah, lobster juga bisa lho melakukan mekanisme serupa. Kakinya berfungsi sebagai pendeteksi rasa makanan. Para peneliti telah menemukan seabrek bukti hewan purba dan nenek moyang manusia yang hidup ribuan tahun lalu, seperti tulang belulang, gigi, perkakas, batu, dan permen karet buatan sekitar 10.000 tahun yang lalu. Apple Black Diamond asal Tibet nggak berkulit hijau maupun merah, tapi ungu tua. Di siang hari, Tibet banyak terpapar sinar ultraviolet, dan saat malam, suhunya turun drastis. Akibatnya, kulit Apple Black Diamond berubah jadi gelap. Di Australia, terdapat danau alami berwarna pink mirip permen karet. Warna unik ini dihasilkan oleh pigment agak khusus yang hidup di dalamnya. Meski cuma kelihatan melayang-layang, awan biasa bisa seberat 498.866 kilogram. Wuuu, jangan sampai runtuk, please! Seorang petani asal Iowa terus-terusan cegukan selama 68 tahun. Bahkan awalnya, dia cegukan sebanyak 40 kali dalam semenit, namun kemudian frekuensinya turun ke 20 kali. Wah, berarti 70% hidupnya dihabiskan dengan cegukan dong! Kalau dikonversi, 1 juta detik sama dengan 12 hari, dan 1 miliar detik hampir selama 32 tahun. Nggak ada yang istimewa sih, tapi tetap unik kok, karena kita bisa sedikit merunut waktu. Kalau dibandingkan dengan manusia, penampilan hiu memang lebih nyeremin ya. Tapi gigi kita sekuat gigi hiu kok, hanya aja ukurannya lebih kecil. Hingga awal abad ke-19, orang Amerika menganggap tomat sebagai sayuran beracun. Ya, berapa banyak makanan lezat tuh yang udah mereka sekip? Petani bisa mengamati kalau sapi ternyata punya variasi bunyi. Lain daerahnya, lain pula suaranya. Wah, kira-kira ada nggak ya yang bisa bersuara? Miaung! Panjang lidah jerapah bisa mencapai 50,8 cm. Mau icip es krim ini, jerapah? Dan ampuhnya lagi, lidah jerapah juga bisa lho dipakai untuk membengkokkan pohon. Ada spesies ubur-ubur yang bisa hidup kekal. Hmm, cocok juga nih kalau dijadikan logo perusahaan asuransi jiwa. Bumi memang terus mengorbit matahari, tapi kecepatannya nggak konstan. Dan meskipun kita sendiri nggak merasakannya, kecepatan orbitnya terus melambat. Satu hari akan berlangsung selama 25 jam, sekitar 175 juta tahun dari sekarang. Oke, masih lama. Ruang angkasa memang mahal luas ya, tapi ruang kosongnya bertebaran di sana-sini. 3 triliun pohon di seantero planet kita pun masih lebih banyak dari seluruh bintang di galaksi Bimasakti. Jumlahnya cuma sekitar 300 sampai 400 miliar. Saat ada yang menyebut-nyebut gurun terluas di dunia, kamu pasti akan langsung mengaitkannya dengan hamparan sahara terik tanpa tepikan. Sebetulnya kurang tepat, karena ada gurun kutub Antartika, luasnya lebih dari 14.244.935 km persegi di Antartika. Aneh juga ya, tempat ini memang termasuk gurun, karena curah hujannya kurang dari 250 mm per tahun. Jadi udah jelas ya, gurun nggak selalu bersuhu panas. Burung untah nggak menimbun kepalanya di dalam pasir. Saat terintimidasi, burung ini akan merundukkan kepala, leher dan tubuhnya ke permukaan tanah agar predator sulit melihatnya. Bulu lehernya yang cerah bisa membaur dengan warna pasir, sehingga kepalanya kelihatan seperti terkubur di dalam tanah. Pasawat komersial pertama kali terbang pada awal abad ke-20. Durasinya selama 23 menit dan menghabiskan biaya sebanyak 400 dolar Amerika pada saat itu, atau hampir 121 juta kalau dikurs kenilai rupiah sekarang. Penerbangan ini melintasi dua kota di Florida. Selang waktu antara hidup Ratu Cleopatra dengan era ponsel lebih singkat dibanding perjalanan waktu, dari masa hidupnya menuju zaman pembangunan Piramida Agung di Mesir. Oke, masih soal ponsel? Foto yang dijepret tiap 2 menit di zaman now, lebih banyak dari total foto yang diambil pada abad ke-19. Wah, sip! Kita tambah satu lagi aja kalau gitu, biar statistiknya makin meroket! Cekrek!